Terima kasih. Terima kasih. Dilansir BBC, seorang warga Tonga merek Taufa mengatakan bahwa letusan terjadi saat keluarganya sedang mempersiapkan makan malam. Adiknya mengira ada bom meledak di dekatnya. Dikutip dari Tribun News, setelah letusan terdengar, Taufa mengatakan kemudian air mengalir deras ke rumah mereka. Sebelumnya diketahui dalam laporan CNN, letusan gunung berapi Tonga menimbulkan suara yang dasyat dan melontarkan abu ke udara. Menurut Pusat Peringatan Tsunami Pasifik AS, letusan gunung berapi tersebut telah berlangsung sejak Jumat 14 Januari. Prof. Sanekronin, seorang ahli vulkanologi di Universitas Auckland, menuturkan bahwa letusan itu adalah salah satu yang terbesar di Tonga dalam 30 tahun terakhir. Terima kasih. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Youtube, dan Facebook. Banjarmasinpost, see ya! Bersambung! 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 Terima kasih.